Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Muhammad Ihwanuluda MPD Saya berasal dari SDN Banjaran 4, Kota Kediri, Jawa Timur Pada kesempatan kali ini Saya akan menampilkan video berjudulkan Youtuber Cili Merdeka Belajar Pada kesempatan kali ini Di kegiatan apresiasi GTK Dikdas tahun 2022 Saya mengambil judul Youtuber Cili Merdeka Belajar Dalam pembelajaran kurikulum Merdeka Ada yang dinamakan dengan pembelajaran berdiferensiasi Yang intinya adalah Ciri-cirinya lingkungan belajar mengundang anak untuk belajar Tujuan pembelajarannya jelas Penilainya berkelanjutan Dan merespon kebutuhan anak Serta manajemen kelas yang efektif Untuk mewujudkan pembelajaran yang berdiferensiasi ini Saya melakukan penugasan kepada siswa Untuk membuat video dan menguploadnya di Youtube Mengapa saya memilih penugasan video ini? Karena menurut taksi yang belum Ada beberapa tingkatan kecerdasan Mulai dari yang paling bawah Remembering, mengingat Sampai dengan yang paling atas creating Atau mencipta Menurut saya Kegiatan anak dalam membuat video dan mengupload di Youtube itu Termasuk dalam kategori mencipta Kategori tertinggi dalam taksonomi belum Tahapan Youtuber Cilik Merdeka Belajar ini Dimulai dari tahap awal Yaitu sosialisasi melalui grup WA Wali Murid Setelah itu siswa diberi tugas Membuat channel Youtube Jadi masing-masing anak membuat channel masing-masing Jadi bukan channel orang tua tapi channelnya anak Yang ketiga Mengupload video perkenalan Kali ini tahap awal dalam mengupload video di Youtube Targetnya anak sudah bisa mengupload video di channel mereka masing-masing Tentunya dibantu oleh orang tua mereka di rumah Yang keempat Anak-anak mengerjakan soal secara online melalui kuisis Sedangkan yang terakhir tugas video selanjutnya Yaitu tugas-tugas berkenaan dengan materi yang ada di kelas Kalau pada kurikulum Merdeka ini Materinya berkaitan dengan pengembangan proyek pelajar Pancasila Atau P5 itu ya Apabila anak-anak sudah membuat channel Youtube Nanti di kemudian hari itu targetnya Mereka bisa jadi Youtuber sukses Dan bisa mendapatkan bonus adsense monotest Dari channel mereka Tahapan untuk menjadi Youtuber Cilik Yang pertama adalah Alat dan bahan yang perlu disiapkan Yang kedua editing videonya Yang ketiga penampil materi Yang keempat adalah siswa berkreasi Untuk alat dan bahan yang utama adalah video anak Yang kedua materi, buku, buku ajar Yang ketiga adalah back sound musik apabila diperlukan Untuk editing video Kali ini siswa dan wali murid diberi kebebasan Mereka bebas memilih editing yang paling mudah di HP mereka masing-masing Bisa menggunakan movie maker Kalau di laptop Di kinemaster Di HP, inshoot, viva video, film morago Dan lain sebagainya Untuk penampil materi Kali ini yang utama penampil materinya adalah di Youtube Apabila Anak-anak mempunyai kesulitan Atau pengen berkreasi lebih Bisa Membagikannya lewat Whatsapp Atau di Facebook, Instagram Bahkan di TikTok juga bisa Siswa berkreasi Ini contoh dari channel guru dan channel siswa Ini untuk tahun yang kemarin Sebenarnya ini program berkelanjutan Nah, ini ada tugas video Pada tahun ajaran 2021-2022 Pada tahun kemarin sudah dimulai pengenalan atau pemanfaatan Youtube untuk tugas video siswa Hanya yang membedakan untuk tahun ajaran kemarin siswa belajar dari rumah Jadi pembelajaran masih daring Untuk tugas-tugasnya mulai dari perkenalan, kegiatan pandemi, mengatasi Covid, membuat kincir angin, peta konsep, membaca, percobaan energi alternatif, nyanyikan lagu, peduli lingkungan, wawancara, dan cita-cita, usaha meraih cita-cita tersebut Itu untuk tahun kemarin Untuk tahun ini karena kurikulumnya berbeda Tugas-tugasnya pun berbeda Untuk tugas video kali ini Nah, yang pertama adalah perkenalan menggunakan bahasa Jawa Karena ini untuk melatih anak Mengenal bahasa daerahnya Karena kami di Kota Kediri itu Bahasa daerahnya adalah bahasa Jawa Yang kedua menanam toga Ketiga bagian tumbuhan dan fungsinya Keempat kegiatan persiapan ujian Kelima kunjungan ke Dinas Ketahanan Pangan Dan yang keenam ini tugas kelompok pembuatan minuman herba Keterangan di sini ini adalah dimensi yang dikembangkan Dimensi pelajar Pancasilanya Mulai dari percaya diri, mandiri, bernalar kritis, kreatif, bernalar kritis, dan bergotong royong Ini berkaitan dengan perubahan kurikulum saat ini Yaitu kurikulum merdeka Ya Allah, Ya Rahman Ya Al-Iyim, Ya Malik Ya Kudus, Ya Salam Nah, bukannya jempol Di kantor Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kami belajar tentang tanaman toga dan cara membuat jamu herba Kali ini Rosela dan Jahe Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak Selamat pagi anak-anak Selamat pagi anak-anak Alhamdulillah sehat Sehat Kali ini kalian akan menggambar kegiatan tunjungan di Binas Ketahanan Pangan. Yang digambar tidak perlu semua, tapi kegiatan yang penting-penting saja saat di sana. Sebagai alternatif penilaian, selain membuat video YouTube, siswa diberi tugas untuk menggambar dan kemudian menjelaskannya di depan kelas. Selain itu, ada juga penugasan berupa membuat karangan. Untuk tugas channel YouTube siswa, linknya biasanya disalin di kolom komentar channel saya. Jadi apabila mau mengecek, kita lihat di kolom komentar, kita klik salah satu siswa, dan kita teliti apakah tugas videonya sudah lengkap ataukah belum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, kali ini aku akan menanam jahe yang termasuk dalam toga. Ini bahan-bahan yang sudah aku siapkan. Pot kecil dan media tanamnya jahe dan sekop tanaman. Demikian video dari kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.